Intro Kita juga bisa kan? Kita juga bisa ini maggot maggot tuh dari lalat namanya lalat BSF Black Shoulder Fly lalat itu menghasilkan telur-telur jadi larva ya larvanya ini akan memakan sampah-sampah organik jadi semua sampah akan dihabisin sama dia untuk mendapatkan protein dari situ kita dapat maggotnya itu dengan larvanya itu dengan protein yang tinggi 30-40% dari larva tersebut kita bisa kasih makan ke ikan ke ayam atau ke bebek Nah setelah itu kita bisa ambil hasilnya dari situ durian pun hancur seperti ini contohnya dia udah mulai memakannya nah ini udah mulai ngumpul dia pasti makan itu jadi solusi ya selama ini durian kulit dibuang-buang kulitnya ya solusinya ya dengan maggot ini jadi kulit murian juga menjadi limbah tapi kita akan jadikan makanan buat maggot lebih cepat lagi kalau sudah dihancurkan jadi ada dua sebetulnya nanti kita bisa dapatkan dari maggot selain maggot sebagai suhu protein untuk pakan ternak atau pakan kisan sehingga kita mendapatkan sisa dari hasil maggot makan itu adalah sampah organik yang sudah menjadi pupuk organik bentuknya ada dua pupuk padat dan pupuk cair nah kedua-duanya itu langsung siap pakai nah untuk pupuk cairnya sendiri itu bagusnya banyak mengandung unsur asam amino yang memang kalau untuk budaya pertanian itu termasuk yang dibutuhkan oleh tanaman untuk prosesnya dari dia menetes sampai 18 hari sampai 21 hari menjadi larva larva dewasa setelah itu 19-12 harinya dia akan menjadi prepupa dia otomatis dia akan menjadi tempat yang kering dan dia akan menaik ke otomatis ke sini jadi makanan ini kira-kira satu hari ini habis dia untuk bahan organik 20 kilo sehari-hari langsung habis habis besok kasih lagi 20 kilo tujuannya salah satu kalau orang-orang Indonesia agak content karena kekurangan protein jadi orang Indonesia itu rata-rata 159 cm orang Belanda 181 cm karena mereka makanannya cukup proteinnya cukup banyak ya kalau orang kita proteinnya kurang apalagi lahirnya tahun 1940 zaman susah ya makanya Jepang 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 pendek-pendek sekarang Jepang Jepang jadi maksud Bapak solusinya makan belatung ini enggak begini ini belatungnya dikasihkan makan sama ikan dikasih makan sama ayam segala macam sehingga lebih murah makanannya karena itu tujuannya untuk ayam untuk ikan dan lain-lain binatang ini larpa dewasa ini sumber protein bisa sampai 35-40 persen kalau ini bisa buat pakan ternak kayak ayam bebek burung, pek, ini juga bisa buat pakan kayak ikan mela, kurame, lele, dan sebagainya ini enggak berbau mas ya? enggak bau-bau enggak berbau enggak kayak belatung-belatung lain ini bedanya kalau belatung lain kan bau tuh kalau yang ini enggak kalau ini namanya prepupa, prepupa itu fase dari larva dewasa kalau larva dewasa itu masih makan, kalau ini udah enggak makan jadi youtuber ini yang akan nantinya akan dikembang biarkan jadi lalat lalat itu biar menghasilkan telur-telur ini ada untuk budidaya lalat itu tersebut budidaya lalat BSF nah tujuannya untuk menghasilkan telur-telur yang agar kita anehnya lebih mudah tidak dengan di alam liar dan kita nyari telurnya agak susah kalau di sini kita lebih mudah secara panen telurnya kasih makan apa? kalau lalat ini kuningnya enggak makan mas kalau ini hanya butuh minum aja dan fase hidupnya cuma 7-14 hari dan kuningnya lagi dia setelah kawin itu jantanya mati petinanya habis bertelur dia mati itu cairannya untuk pupuk bagus sekali itu cairannya pak? itu cairan dari? dari ini supaya sampahnya menjadi lebih produktif bisa dipakai untuk pupuk nantinya ya selain untuk protein jadi tidak ada yang terbuang semua dipakai pukuknya digunakan untuk durian juga bisa sampah ini dioleh sama magot sendiri itu menghasilkan cairan dibilangnya apa urinnya dari magot tersebut dihenjarkan lagi ya jadi 10 kali lipatnya dari misalnya 1 liter cairan magot ini dihenjarkan jadi ditambahkan dengan 10 liter air lagi dari 1 liter jadi 10 liter air untuk pupuk durian berarti dari durian dari durian itu gimana pak? ya ini untuk pupuk organik durian disini banyak kandungan asam amino juga cukup tinggi ada 19 asam amino yang ada di cairan ini jadi durian bisa diolah jadi pupuk ya kulitnya pak? kurang lebih seperti itu kurang lebih seperti itu jadi durian dari limbah kulit durian kita olah dengan cara tadi seperti apa magot tadi akhirnya bisa jadi pupuk lagi kembali lagi jadi pupuk dan diberikan lagi ke durian tadi itu ini sudah diuji di lab ya di IPB segala macam itu memang hasilnya cukup bagus untuk cairan ini gitu ya untuk makan ikan kalau ini kan limbah orang kan ini geli dan takut berpenyakit punya penyakit seperti apa pak? ini justru larva ini tidak mengandung penyakit ya nggak seperti lalat biasa lalat biasa itu membawa penyakit justru kalau ini lalat ini emang istimewanya seperti itu kadang orang ada yang bisa makan langsung seperti ini di luar sudah diproses dikeringkan bisa dimakan langsung sama manusianya belajarnya di Inagro alamatnya bisa tertera di sini di bawah ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih